Kenapa sih ada lubang kecil di jendela pesawat? Apakah itu berbahaya? Jendela pesawat terbagi dalam tiga bagian, bagian paling luar, bagian tengah, dan bagian dalam Bagian paling luar dan bagian tengah terbuat dalam satu bagian dan terpisah untuk bagian paling dalam Itu dibuat untuk mencegah terjadinya embun di kaca, karena tekanan udara di pesawat saat terbang lebih tinggi daripada di rumah kita Dan mencegah terjadinya pembekuan di kaca yang bisa mengakibatkan kaca tersebut pecah Sementara jendela bagian paling dalam dibuat agar kita tidak menyentuh inti dari jendela yang berpotensi bisa merusaknya Lalu bagaimana dengan lubang kecil tersebut? Lubang kecil tersebut itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara di luar dan di dalam pesawat Walaupun tekanan udara di pesawat itu sudah diatur oleh pengatur tekanan udara secara otomatis di kokpit pesawat Lalu apakah lubang itu berbahaya? Sama sekali tidak, justru lubang ini dibuat untuk menjaga keselamatan penerbangan Dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam pesawat Terima kasih yang sudah melihat video saya, semoga cukup menjawab Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton!